Intro Terima kasih pemirsa Anda masih menyaksikan news screen bersama saya Fajar Wayo Pemirsa kita ke informasi selanjutnya dimana Wakil Presiden Yusuf Kala menghimbau seluruh wajib pajak untuk melaporkan surat pemberitahuan atau SPT pajak penghasilan tahunan sebelum batas akhir pada 31 Maret 2019 mendatang Hal ini dimaksudkan agar wajib pajak tidak terkena denda dan menghindari terlambat lapor Dengan fitur pengisian form pelaporan pajak secara online wajib pajak tidak perlu lagi harus datang ke kantor pajak Dengan kemajuan teknologi tersebut seharusnya tidak ada alasan bagi wajib pajak untuk tidak memberikan laporan JK menambahkan membayar pajak tepat waktu dan jujur dapat mendorong percepatan pembangunan untuk masyarakat Sekaligus bisa meningkatkan rasio pajak Indonesia yang saat ini berada di angka 11% untuk dapat naik hingga ke level 15% Saya menyelesaikan SPT dengan cara e-filing ini Biasanya saya di Makassar karena saya punya data di Makassar Banyak data yang tertulis Data sekarang dengan internet saya saja di mana-mana Tapi bukan terlalu banyak pembayaran ini Sistem ini pun akan lebih perbaiki lagi Yang lebih cepat lagi dan transaksi akan saling dikorekkan Jadi pajak itu harus tentul baik dan duduk Tapi karena pajak itu sama pajak yang akhirnya harus bikin apa-apa Terima kasih